Informasi berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 6 dan 7 Gambar merupakan zonasi pada ekosistem mangrove Garis horizontal menunjukkan batas pasang tertinggi yang terjadi Sebagai ekosistem yang berada pada daerah transisi antara ekosistem air laut dan ekosistem darat Maka spesies-spesies pada ekosistem mangrove harus mengembangkan mekanisme adaptasi Baik secara morfologi dan fisiologi Soal nomor 6, batas zona mangrove sejati ditandai oleh tumbuhan titik-titik-titik Nah, untuk menjawab soal ini kita bisa lihat dari gambar Di sini terdapat pasang terendah dan pasang tertinggi air laut Pasang tertinggi air laut itu mencapai pada tanaman berguera Sedangkan tanaman nipa ini dia berada di ekosistem darat perbatasan antara ekosistem laut dengan ekosistem darat Jadi batas zona mangrove-nya ditandai oleh tumbuhan nipa Jawabannya E Soal nomor 7 Zonasi yang terbentuk pada ekosistem mangrove dengan gambar yang sama dengan soal nomor 6 Adalah bentuk interaksi antar spesies mangrove yaitu titik-titik-titik Kita lihat pilihan jawabannya satu persatu Yang E itu adalah predasi Itu adalah hubungan makan dan dimakan Antara prey atau predator dengan mangsanya Kemudian kompetisi Itu hubungan dua makhluk hidup yang memperebutkan hal yang sama Bisa dalam bentuk makanan atau tempat tinggal Kemudian komensalisme Itu adalah hubungan dua makhluk hidup Dimana yang satu untung dan yang satu netral Kemudian amensalisme Itu adalah hubungan dua makhluk hidup Dimana yang satu rugi dan yang satu netral Sedangkan neutralisme Itu adalah hubungan dua makhluk hidup yang tidak saling mempengaruhi Jadi dia memiliki relung dan kondisi hidup yang berbeda-beda Contohnya yaitu pada ekosistem mangrove Ini antara tanaman avicena dengan tanaman burguera dan nipah Itu dia memiliki relung yang berbeda-beda Jadi dia memiliki karakteristik hidup Makanan dan adaptasi terhadap salinitas yang berbeda-beda Terlihat dari avicena Ini dia paling dekat dengan air laut Jadi dia selalu terkena dengan salinitas yang tinggi Sedangkan nipah ini berada di ekosistem darat Dengan tingkat salinitas yang lebih rendah Jadi jawaban soal nomor tujuh Interaksinya yaitu neutralisme Soal nomor delapan Pada tahap mitosis berikut Yang paling baik digunakan dalam pembuatan karyotip adalah Titik-titik-titik Nah, karyotip itu adalah Gambaran kromosom Yang biasanya digunakan untuk mengidentifikasi Kelainan pada kromosomnya Pada saat pembuatan karyotip Fase yang tepat Yaitu pada metafase Kenapa? Karena pada saat metafase Terjadi kondensasi dan penebalan yang maksimal Sehingga kromosomnya terlihat lebih tebal Pendek dan lebih tebal Dan juga pada saat metafase itu dia sejajar Dengan pasangannya Jadi terlihat apakah ada kelainan atau tidak Jadi jawabannya pada metafase B Soal nomor sembilan Manakah pernyataan berikut yang benar? Pernyataan ini Menunjukkan proses sintesis protein Pada sel padi, sel tikus, basilus, dan eserisiakoli Berarti dibedakan antara sintesis protein pada sel eukaryotik Dengan sel prokaryotik Kita ketahui bahwa sel eukaryotik Dia memiliki nukleus Atau inti sel Sedangkan pada prokaryotik Dia tidak memiliki nukleus Pada saat sintesis protein Yang terjadi dalam dua tahap Yaitu transkripsi Dan translasi Transkripsi terjadi pada inti sel Lebih tepatnya di memberan inti selnya Kemudian translasi terjadi di sitoplasma Kita tahu bahwa prokaryotik Dia tidak memiliki nukleus atau inti sel Jadi transkripsi dan translasi pada prokaryotik Itu terjadi di sitoplasma Keseluruhannya Pernyataannya yang A Pada sel padi, transkripsi berlangsung di inti sel Sedangkan translasi berada di sitoplasma Sel padi itu sel eukaryotik Berarti ini benar B Pada sel tikus, transkripsi di sitoplasma Sedangkan translasi di inti sel Sel tikus itu merupakan sel eukaryotik Jadi terbalik Jadi salah C Basilus SP Transkripsi berlangsung di dalam inti sel Sedangkan translasi di sitoplasma Basilus itu merupakan prokaryotik Jadi dia tidak memiliki inti sel Salah D Eserisia coli Transkripsi berlangsung di sitoplasma Sedangkan translasi berlangsung di inti sel Ini juga salah Dan E Pada semua jenis sel Transkripsi dan translasi berlangsung di dalam inti sel Salah Karena di inti sel dan di sitoplasma Jawaban soal nomor 9 adalah A Nomor 10 Tanaman yang tahan herbicida glifosat Merupakan produk bioteknologi Hasil pemanfaatan gen penyandi enzim EPSP sintase Pembuatan tanaman tersebut melalui proses titik-titik-titik Disini kita tahu bahwa Tanaman-tanaman dengan Kelebihan misal Tahan terhadap Hema Tahan terhadap Suatu cekaman Misal kekeringan atau salinitas yang tinggi Dan tanaman-tanaman yang Ditambahkan dengan vitamin Ditambahkan dengan mineral tertentu Itu merupakan hasil dari Bioteknologi rekayasa genetika Karena rekayasa genetika itu Inti prosesnya adalah menggabungkan DNA Suatu tanaman tertentu Dengan Plasmid bateri Sesuai yang diinginkan Taluk fusi protoplas dan Hibridisasi itu hampir sama Intinya adalah persilangan antar varietas Dalam suatu spesies yang sama Yang memiliki sifat unggul Kemudian variasi somaklonal Itu adalah keragaman genetik Pada tanaman budidaya Kultur jaringan Itu adalah budidaya vegetatif tanaman Dengan sel atau jaringan Untuk menghasilkan individu baru Yang seragam Banyak dan lebih cepat Jadi jawaban soal nomor 10 Melalui proses rekayasa genetika Sampai jumpa